Mobil ambulans bernomor polisi D-9908VB terlibat kecelakaan di kilometer 325-900A, ruas tol Pemalang Batang, tepatnya di desa Bulak Pelem, kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, pada Senin 17 Juni siang kemarin. Mobil ambulans jenis APV terlibat kecelakaan dengan truk Sibasurya bernomor polisi H1412GA. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan satu orang lagi meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit. Selain itu, ada dua orang lainnya yang mengalami luka berat. Diketahui korban jiwa yang meninggal di TKP adalah Sugiyono, kondektur dari mobil ambulans tersebut. Sementara korban yang meninggal saat mendapat perawatan di rumah sakit adalah Firman, sopir ambulans naas tersebut. Untuk diketahui, ambulans yang mengalami kecelakaan ini sedang dalam perjalanan dari Bandung, Jawa Barat dengan membawa jenazah Sarmiyati yang hendak diantarkan ke Bayem Tanam, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Manajer Teknik dan Operasi PT Pemalang Batang Tolrut Yulian Fundra Kurnianto mengatakan, mobil ambulans tersebut melaju dari arah Bandung menuju Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Ambulans tersebut melaju di Lajur 1 dengan kecepatan 110 km per jam. Sesampainya di tempat kejadian, pengemudi ambulans diduga kurang antisipasi ketika hendak menyalip truk Siba Surya yang melaju pelan di depannya. Akibatnya, mobil ambulan menabrak bagian belakang truk. Benturan keras itu membuat ambulan mengalami rusak berat di bagian depan, sementara truk yang ditabraknya hanya mengalami kerusakan ringan di bagian belakang. Berdasarkan penyelidikan, sementara kecelakaan dipicu akibat sopir ambulans kurang antisipasi saat menyalip truk. Terlebih kondisi jalan yang dinyatakan baik tanpa ada kerusakan lubang.